oke bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan teman teman ya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu baik baik saja ya dimanapun berada jadi video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara menampilkan layar laptop ya atau layar komputer ke infocus atau proyektor teman teman nah jadi untuk cara menampilkannya yaitu teman teman perlu alat tambahan ya nah ini kita tesnya menggunakan layar monitor dan untuk slotnya sama dengan proyektor yaitu slot pga nah ini untuk menampilkan ke laptop dan PC ya ke monitor nah disini saya sudah menyiapkan alatnya teman teman sebenarnya bentuk alatnya itu berbeda beda ya ada yang kecil kayak gini ya ini tuh ya 20 ribuan atau 30 ribuan lah ya paling murah 10 ribu juga ada tergantung merk dan kualitasnya juga ya nah ini tuh pga ini pga female nya ya atau bisa dikatakan perempuannya dan ini akan kita coba dan ini ada juga converter nya ya nama converter nya itu HDMI to vga ya sama sama fungsinya namun dia beda bentuk beda model sama ya colokannya ini colokan vga female karena emang dari proyektor nya itu kan kabel vga aja nanti colok kesini ya kayak gitu nah oke lah ini kita akan langsung tes aja ya untuk female vga dari converter nya kita colokan ke slot monitor nya ya atau slot proyektor nya nah anggap saja ini kabel dari proyektor kita colokan seperti ini dan ini untuk mengkunci nya tinggal diputar saja agar tidak kendor ya nah lalu ini si HDMI ini kita colokan ke si laptop nya teman teman ini kita colokan ya nah ketika sudah dicolokan kita coba hidupkan laptop nya seperti ini ya kalau misalkan belum nampil bisa ininya digoyang goyang sedikit ya bisa karena emang kurang kencang atau kurang masuk nah ini seperti ini sudah nyala teman teman ya jadi untuk gambarnya tidak akan ada perubahan ya misalkan gambarnya di laptop nya apa di proyektor nya pun pasti ngikut teman teman ya kayak gitu misalkan di laptop nya gambarnya istri kita enggak mungkin nanti di proyektor munculnya si orang aduh ngawur ya nah ini settingannya juga ada duplikat ya kalau duplikat kan dua-duanya nampil kalau yang atas nanti yang nampilnya cuma di proyektor atau monitor kayak gitu teman teman tinggal dipilih sesuai kebutuhannya untuk settingannya nah ini kita tes menggunakan alat converter HDMI to VGA oke kita cabut lagi ya si converter nya converter yang satu kita cabut dulu nah ini ya kalau converter ini ya sekisaran harga yang hitam itu sekisaran harga 35 sampai 40 kalau yang putih ini murah karena emang kecil dia ya gak ada merknya juga lalu kita akan tes tes juga ya konverter yang kecil ini kita akan tes juga teman teman nah oke kita colokkan lagi ya si male dan female nya lalu kita colok HDMI nya ke laptop kalau ini tanpa kabel ya jadi kayak adapter saja nah ini kan belum nyala nih ya jadi tinggal ditekan Windows plus huruf P ya nanti pilih duplikat kalau misalkan belum nyala ininya digoyang-goyang sedikit ya nanti juga nyala atau kalau misalkan belum nyala nyala ya ada juga permasalahan yang gak nyala-nyala converter nya gak rusak tapi gak nampil gitu ke proyektor atau ke monitor itu penyebabnya bisa bisa karena driver VGA yang belum terinstall ya kayak gitu teman teman nah ini kenapa ada tulisan input node support ya di monitor nya karena emang resolusi di si laptop nya itu tinggi sedangkan resolusi monitor nya itu kecil ya jadi gak gak sesuai kayak gitu tapi untuk ke proyektor sih biasanya langsung sesuai karena emang proyektor mah ada apa ya ada inilah settingan-settingan tersendiri ya biar support semua nah ini untuk audio nya ya bisa dipasang atau gak harus dipasang juga gak apa-apa ini bisa dari langsung dari converter ke speaker bisa ya tapi tanpa dipasang juga kabel audio nya kalau untuk converter ini langsung ada suaranya teman teman langsung ada suaranya di laptop ya kalau mau gede ya langsung kita colok ke speaker kayak gitu kayak gitu aja teman teman ya bukan tutorial sih ini cuma ngasih tau saja alat alat untuk menampilkan layar laptop ke proyektor biasanya kan untuk presentasi gitu kan untuk gak banyak lah ya fungsinya cuaca disini sore yang sangat cerah teman temannya Ciputat Timur Tanggerang Selatan mampir ke sini dan itu ada kesenian jalanan yang lumayan menghibur juga oke lah teman teman terima kasih sudah hadir ya sudah mampir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati